Tim pemenangan nasional dan juga tim pemenangan daerah Ganjar Mahfud menggelar konsolidasi nasional di Jakarta Sabtu pagi. Konsolidasi dilakukan agar paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud menang di Pilpres 2024. Sedikitnya 300 orang yang tergabung dalam tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dari seluruh provinsi di Indonesia hadir dalam konsolidasi nasional di Sari Pasifik, Jakarta Sabtu pagi. Konsolidasi nasional dilakukan untuk memastikan agar semua ide dan gagasan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Mahfud bisa sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Ketua tim pemenangan nasional Arsyad Rashid mengatakan konsolidasi nasional ini dilakukan untuk memperkuat persatuan dan juga menegakkan demokrasi. Afsat juga berharap paslon nomor urut 3 ini menang di Pilpres 2024. Tentang mereka tentang apa yang mereka lakukan jelas sekali bagaimana memastikan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan untuk bangsa Indonesia. Dan itu makanya kita menyuarakan bergotong royong persatuan-kesatuan dan paling jelas bahwa ini 3 persatuan dan kesatuan Indonesia sesuai dengan Pancasila. Dan itu adalah juga bagian daripada simbol dari pro-demokrasi dunia. Jadi balik lagi memastikan Mas Ganjar, pro-makfud, menang.